Saudara, adanya larangan mudik dari Gubernur Riau antar Kabupaten dan Kota menjadi perbesar bagi semua pihak agar larangan mudik tersebut bisa dimengerti oleh masyarakat. Kembali meningkatnya kasus COVID-19 di Bengkalis sejak satu bulan terakhir serta adanya larangan mudik dari Rintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau diharapkan dapat dipahami oleh semua pihak. Hal tersebut salah satu upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran COVID-19 di Bengkalis dan Provinsi Riau. Hingga saat ini pemerintah setempat terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan mudik Idul Fitri tahun 2021. Hal ini dilakukan agar peraturan pemerintah terkait larangan mudik bisa dimaklumi masyarakat. Selain itu, adanya wacana tanggal 6 Mei 2021, setiap kapal luar daerah tidak beroperasi. Saat ini pemerintah Kabupaten Bengkalis masih berkoordinasi. Sekda Bengkalis Bustami mengatakan, mudik merupakan aktivitas perpindahan orang sehingga hal tersebut jelas banyak melakukan kontak erat dengan banyak orang sehingga sangat berpotensi menimbulkan penyebaran COVID-19. Kegiatan mudik itu kan merupakan aktivitas perpindahnya orang sehingga lain. Kita tidak tahu apakah kita yang berpindah ini ke bawah COVID-19. Ataupun keluarga tempat tujuan kita itu apakah kita jamin bebas COVID-19. Jelas seperti itu, mari kita sayangi diri kita dan keluarga. Dan kemudiannya mari kita lewati empat masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan tim Satgas COVID-19 terus mengajak semua lapisan masyarakat agar taat menerapkan protokol kesehatan selama beraktivitas di luar rumah. Jasrul Effendi, TVRI Riau melaporkan.